Intro Sebelum kita mulai mengenal pangan darah lebih dekat Abdi kenalin dulu ya sama kuliner yang ada disini Nah kali ini saya sama Teh Rizka mau masak apa Teh? Pesmol ikan Itu rasanya bakal kayak gimana Teh? Enak banget Wih enak banget gurih ya Teh? Iya iya Kita langsung masuk Seperti biasa kita siapkan bahan-bahannya dulu nih Abdi ditugasin sama Teh Rizka buat nyiapin sayuran Ada wortel dan juga timun Sementara Teh Rizka bikin bumbunya Bumbu khas masakan Indonesia Seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, kemiri, jahe, serta tomat Jangan lupa juga nih biar makin sedap Tarasian ya Teh Semuanya jadi satu dalam cobek untuk dihaluskan Sebelum diolah, ikan diberi garam dulu ini Teh Udah panas tuh A, masukin Masukin semuanya Teh Wow apinya bisa gitu ya Tenang Teh Ada saya situasi aman terkendali pokonama Walaupun saya juga kaget Ikannya digoreng dulu nih Biar tidak amis Dan lebih gurih saat di pesmol nanti Udah mateng kaknya A, boleh dianggap tuh Udah mateng? Jangan terlalu kering Wangi ya Teh Ikan udah siap Bumbu juga sudah ready ya Teh Ayo lah Kita pesmol Dan gak sabar Ngerasakan pesmol nak Tumis bumbu yang sudah dihaluskan nih Hingga tercium aroma harum dari bumbu Setelah bumbu matang Masukkan air ke dalam wajan Masukkan juga daun salam dan serai ke dalam wajan Untuk menambah nikmat rasa dari pesmol Api Setelah mendidih Masukkan ikan yang tadi digoreng nih Tambahkan juga wortel dan timun yang tadi sudah dipotong nih Jangan lupa juga tomatnya ya Kini tinggal tunggu bumbu menyerap Wah cepet kan proses masaknya Ini udah mateng Teh? Oke saya angkat ya Teh Akhirnya ikan bumbu pesmol siap untuk dinikmati Wah kayaknya menggiurkan banget nih Pesmol ya Teh? Pesmol ikan Udah gak sabar pengen nyobain Terima kasih ya Makasih Teh Lagi deh Rapor banget nih Teh Wih rasanya mantepisan Gurih, pedas jadi satu Ini seger banget Teh Ditambah suasana alam yang aduhai Bikin sensasi makannya makin nikmat Ikannya gurih banget Lembut Empuk Terus rasa kudinnya kerasa banget Terus ada manisnya Pokoknya raus pesan Walau cuma pake ikan lokal Tapi jika diolah dengan benar Rasanya gak kalah nih Sama restoran Bintang 5 Ditambah dengan bumbu lokal Yang khasiatnya banyak banget nih Buat kesehatan tubuh Gak heran ya Orang di daerah pada sehat-sehat Karena yang dikonsumsinya juga Masih alami Tanpa pengawet Eits Ini baru permulaan ya Mau yang seru-seru dan nikmat lagi Sabar Pantengin jejak anak negeri Sampai selesai ya